walaupun ngebut kalau di jalan lurus tuh ngebut bre tuh lumayan kenceng kan seret tuh beloknya tapi kurang-kurang beloknya bisa sampai freestyle gitu bre beloknya bre audit jumpingan kematian nih bos kita langsung gas wih depanku aduh polisi polisi kampret enggak apa enggak enggak ngaruh bre jumpingnya di apa sih welcome bre jumpa lagi bersama saya adam tovian kembali lagi kita memainkan game GTA 5 online mode jalan-jalan gaming dan kita kali ini ditemani sama mobil salah satu mobil langka yang ada di game ini bre ini mobil klasik ya by the way bre nama mobilnya yaitu Albany Frankenstein Sport Classic kenapa dibilang langka? sama kayak yang video Harley terlangka kemarin bre mobil yang satu ini juga dibilang langka karena hanya dijual satu tahun sekali bre yaitu di event Halloween ya dan event Halloween itu cuma muncul satu tahun sekali bre dan mobil ini lumayan banyak modifanya bre modifikasinya lumayan banyak ya itu bisa dikasih ornament juga itu bre itu kan ada tengkorak gilu-gilu gini bre tengkorak yang kepalanya goyang-goyang bre anjay oke ini mbak Tokina by the way ambil rute yang sedikit off-road bre jadi pakai mobil klasik tapi kita sambil ber-off-road off-road gaming bre nah disini mungkin udah kelihatan ya nah ini keren bre anjay by the way mbak Tokina mobil ini punya dua bre ini yang pertama jadi mobilnya sama tapi desainnya yang berbeda bre ntar kita review juga yang kedua ya yang pertama dulu yang kita review bre Frankenstein yang nomor satu anjay kan sambil jalan-jalan di hutan-hutan ini kan terkesan horror bre walaupun udah pagi ya oke mobil hantu kayaknya kah? ntar bre ini kalau di GTA San Andreas bre ini tuh mobilnya bisa jalan sendiri bre mobil yang disini bre ini sayangnya ini game terlalu realistis bre jadi ini gak bisa jalan sendiri ya kayak GTA San Andreas ya oke kita kita pinggirin dulu bre biar gak dibilang mobil-mobil horror oke terus kita ledakin nah yang mobil horror biar punya nambak Tokina aja yang lain gak boleh bre oke masa ada polisi disini oh gak ada bre aman bre oke kita sambil jalan santu lagi bre naik motor hand kok ada polisi ya yang jelas aja ini padahal sepi banget loh bre walaupun cuma bintang 1 bre semoga cepat hilang bintangnya tuh oke kita sambil menikmati pemandangan jembatan ini bre udah hilang belum bre belum hilang bre polisinya bre terus itu ada air terjun juga bre kalau di RDR bre di RDR tuh kalau udah nemu air terjun tuh jalan-jalannya pasti keren bre tapi di GTA ini juga ada air terjunnya bre jangan salah bre gak gak cuma di RDR 2 tuh di GTA 5 pun juga ada air terjun bre dan air terjunnya lumayan cantik ya lumayan cakep lumayan keren bre oke kita lanjut lagi bre sebelum polisinya tuh nyamperin kesini bre walaupun ngebut kalau di jalan lurus tuh ngebut bre tuh lumayan kenceng kan seret tuh beloknya tapi kurang-kurang beloknya bisa sampai freestyle gitu bre beloknya bre beloknya sampai terbang gitu anjay yush ini markasnya itu B2 markasnya musuhnya Trevor ya disini bre emak sekarang udah-udah kosong bre udah gak ada orangnya disini gengnya orang yang pernah dibunuh Trevor sampai jadi hantu itu bre tuh dan mbak-mbaknya juga tapi aman ya kita gak diserang disini bre anjay milf anjay emak-emak ini orang biasa bre kalau ini bre bukan geng bre kita lanjut lagi siap-siap pak dosir aku pak oke tadi mau ganti mobil juga bre ya jadi aku Frankenstein ini punya dua mobil bre dua mobil Frankenstein bre ini untuk yang pertama kita coba panggil yang kedua sekarang bre oke langsung muncul bre nah ini untuk Frankenstein yang kedua bre dan yang bikin beda ini banyak F1 bre bertuliskan Fukaru anjay ini lebih ke hitam ya hitam walaupun tetap ada unsur warna ungunya bre tadi kan ungu terang ungu terang terus berapi-api kalau ini lebih ungu gelap bre ungu hitam dan juga corak apinya itu lebih gigi bre corak apinya itu ada motif tengkoraknya juga bre untuk dalemnya ornamen dalemnya ya itu musiknya gak boleh nyala nah ornamen dalemnya itu tengkorak iblis kematian bre yang bre-bre pernah nonton One Piece itu si Zuru ya si Zuru itu pernah disamperin sama tengkorak ini bre tengkorak kematian itu bre oke kita lanjut jalan lagi bas oke kita masuk ke aduh ada kereta bre jalur off-road lagi bre nah kenceng banget bre dia mau di jalur off-road di jalur deret tetap ngebut bre oke bisa kalian lihat sendiri ya itu ya kencengnya kayak apa bre nah sambil jamping-jamping gitu gigi gak bre mau hujan bre mau hujan nih rumahnya Trevor mana B2W rumahnya Trevor nah daerah rumahnya Trevor B2W bre daerahnya Trevor itu namanya Grand Sanora Desert jadi dia beli buah dulu emaknya mbak ibunya batukinah kemarin request buah bre wah oh lagi-lagi gak ada orangnya bre bc oo sepe sepe tabrik ini aku mau sebetulnya mau deme mau deme vlog gaming jalan-jalan deme gitu ditabrik gak salah apa-apa saya aku harus ngejar itu sih Ujung-ujungnya berantem juga bre Berhenti pak, berhenti pak, berhenti Berhenti, berhenti Berhenti pak, berhenti pak Terus terang aku ditabrak gitu Kurang suka ya pak ya Kalau gak terima, ayo sini Kita berantem sini ya pak ya Sini, berantem sini Tidak bisa, ayo sini Tempat luasin loh Tempat luas sini Lama banget mau mukul anjir Ini Langsung mati Pialah bre Pak pikir jago Ternyata Cupu anjir Mana motornya jelek banget Bukan motor sih, mobil ya Mobilnya nih Disandingin sama mobil ini Nah, disandingin sama mobil rongsokan ini Keren juga nih Nah Nih sama nih Sama-sama rongsokannya nih Udah tak rongsokin bre Mobilnya bre Oke Sekalian lah Diledakin sekalian bre Biar sama-sama jadi rongsokannya ya Namam Sini ada tempat jampingan bre Bisa gak aku jamping sini bre Nah ini Kita coba bre Kita coba bre Ambil dekat rumahnya Trevor bre Lurus itu ada tempat jamping Oke Lihat nih ngepotnya lah Seret Tuh kan Bisa 12 880 derajat bre Kita coba jamping bre ya Buat closing sekalian bre Siap Mbak Tokina Kita mau di jamping bos Satu Dua Tiga Let's go Sambil penutupan nih bos Sambil closing Kita sambil Mana jampingnya bre Anjir Kita ulang bre Kita ulang bre Malah masuk rumahnya orangin dulu Ngepot sini Gak usah jauh-jauh sih Sebetulnya sih Ini remahnya Trevor Oke kita gas lagi bre Modit jampingan kematian nih bos Kita langsung gas Wih depanku Aduh polisi Polisi kampret Gak apa Gak ngaruh bre Jampingnya di Huk Anjir Apa sih Pasal gitu bre Closingnya bre Udah keren-keren loh Udah keren-keren Mobilnya gak muncul bre Kita gas lagi bre Jampingan terakhir nih Itu polisinya ngeganggu sih asli deh Tuh kan Gak ngaruh Gak ngaruh Huk Wah gitu loh Maksudku gitu bre Walaupun stun jam pilot sih Oke deh bre Mungkin untuk video kali ini Segini dulu bre Disini saya cuma pengen mereview Mobil unik Yang satu ini bre Mobil langka ya Langka dan unik Karena rilisnya cuma Setahun sekali bre Yaitu di event Halloween Oke deh bre Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe And salam Naik sini bos Bisa masuk sini gak? Nah bisa bre Anjay Salam Matah bre Polisinya hilang lagi Kiki parah Terima kasih dah sub indo by broth3rmax